Pelabuhan Perikanan Banjarmasin-Banjaraya hingga kini masih bangunan dari kayu ulin, baik pondasi maupun lantainya. Akibat termakan usia kayu-kayu ulin tersebut banyak yang rusak dan tak lagi tersusun rapi. Oleh para nakoda kapal ikan, dermaga ini dinilai paling jelek dibanding pelabuhan perikanan lainnya. Inilah dermaga pelabuhan perikanan Banjarmasin-Banjaraya, Kalimantan Selatan. Saat sepi dari aktivitas bongkar muat selasa siang. Hanya ada kapal-kapal ikan sandar di dermaga yang hingga kini pondasi dan lantainya masih kayu ulin. Akibat termakan usia, kayu-kayu ulin tersebut banyak yang rusak dan tak lagi tersusun rapi. Sehingga mengganggu bongkar muat ikan yang ramai di malam hari. Karena pekerja bongkar muat harus ekstra hati-hati. Khususnya saat hujan turun yang menyebabkan lantai dermaga licin. Oleh para nakoda dan pekerja kapal ikan, dermaga ini dinilai paling jelek dibanding di pelabuhan perikanan lainnya. Karena itu, mereka berharap dermaga ini dibangun permanen dengan bangunan beton seperti di banyak pelabuhan perikanan lainnya. Harapan saya ya seharusnya ini diperbaiki semaksimal mungkin kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Supaya aktivitas nelayan ini enggak tergantung, enggak membahayakan layak pembeli batu-batu yang lain. Kalau untuk aktivitas, dia cukup mengganggu. Sering orangnya yang bekerja itu sering terprosok gitu Pak. Jadi luka kakinya, karena kondisi pelabuhannya. Dari tahun berapa itu? Tahun 75 sampai sekarang belum ada perbaikan. Makanya kita memohon, semudah ada aparat kita itu yang melihat keadaan pelabuhan banjir masin ini. Dari 800 meter panjang dermaga yang dibangun sejak tahun 1975 lalu ini, ada sekitar 20 meter di sisi paling kiri. Hanya tersisa pondasi atau tongkat ulin tanpa lantai. Bagian dermaga yang berlubang ini akibat pengerjaan proyek perbaikannya pada 2014 lalu mangkrak. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainyus, melaporkan.